Ini tentunya menyarankan bahwa pemerintah harus... Pengamat ekonomi Universitas Erlangga Wisnu Wibowo mengingatkan bahwa imbas dari pelemahan ekonomi nasional saat ini mulai menyentuh sektor usaha mikro kecil menengah. Situasi ini diakui cukup mengkhawatirkan, pasalnya selama ini sektor UMKM merupakan sektor andalan pemerintah. Selain karena pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM yang mencapai 90% lebih, industri UMKM seringkali menjadi penyelamat yang memutar roda perekonomian pada saat terjadinya pelemahan ekonomi. Jika sektor UMKM juga ikut terimbas, maka pemerintah harus mewaspadai dampak pelawan ekonomi sehingga gejala ekonomi menuju krisis dapat diatasi dengan segera. Wisnu menyatakan imbas perlambatan ekonomi pada sektor UMKM kali ini disebabkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap komponen-komponen impor. Merosotnya nilai tukar rupiah yang masih bertengger di atas level psikologis Rp14.000 mengakibatkan melambungnya biaya produksi dan berujung pada daya saing produk UMKM yang kurang kompetitif. Wisnu menyarankan bahwa pemerintah harus lebih real untuk menyelamatkan perekonomian domestik. Apalagi sektor UMKM ini sudah mulai terkena. Sektor UMKM itu sudah diklaim sebagai pelaku ekonomi yang tahan terhadap krisis. Tetapi karena punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap komponen-komponen dari impor maka dampak pelemahan rupiah terhadap dolar itu juga sudah mulai berimbas kepada sektor UMKM. Dan ini kalau ini garda pertahanan yang paling kuat saja sudah mulai goyah itu alarm bagi perekonomian nasional. Ditambahkan oleh Wisnu, pengucuran kredit pemerintah dan pendampingan usaha merupakan solusi yang dibutuhkan sektor UMKM saat ini. Pengucuran kredit diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk sementara pendampingan usaha dinilai membantu mencari ceruk pasar baru serta membuka akses pasar baru, khususnya pasar ekspor ke mancanegara. Terima kasih telah menonton!